Bagaimana cara menyikapi sikap seorang suami yang ketika selesai perhubungan suami-istri, dia malas untuk mandi wajib? Lah karena tidak mengerti kan jadi repot, makanya jarang ngaji itu susah semuanya. Jadi anda berhubungan suami-istri disunahkan agar tidak tidur, kecuali anda mandi besar, paling tidak anda berbutuh, enggak juga enggak apa-apa, enggak wajib kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya, bagaimana cara menyikapi sikap seorang suami yang ketika selesai perhubungan suami-istri, dia malas untuk mandi wajib? Bahkan untuk beruduh pun dia enggan Buya. Saya bingung Buya yang menasehati suami saya. Bahkan ketika saya memperingatkan dia untuk mandi ataupun wudhu, dia selalu membantah bahkan mengatakan kepada saya, jangan jadi orang sok suci Buya. Saya benar-benar bingung Buya dengan sikapnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada keseimbangan itu kadang muncul gampang meremehkan orang lain yang seharusnya tidak boleh menyalahkan orang yang tidak salah. Atau sesuatu yang sunnah dianggap wajib kan jadi berantakan. Maka ini dikatakan para ulama, gini loh ya. Mandi besar itu wajibnya adalah di saat Anda akan melakukan kewajiban yang disaratkan bersuci. Ada suami istri bersenggama berhubungan, suami istri habis sholat isa. Tidak mandi, tidak apa-apa. Baru setelah sholat subuh nanti menjelang subuh atau masuk subuh baru macam mandi. Jadi tidak harus mandi saat itu, wahai hamu Allah. Ini gara-gara salah ini mungkin menganggap harus mandi saat itu. Sehingga istrinya yang bersemangat beragama menganggap suaminya melakukan dosa gede karena tidak mau langsung mandi. Dan petaka ketidakmengertian ini bahaya sekali. Bahkan sering terjadi kepada seorang ibu-ibu. Setiap diajak suami berhubungan, kenapa ingat dibikir harus langsung mandi. Ayo, banyak kan begini. Padahal tidak harus mandi saat itu, wahai ibu. Layani suamimu sampai tuntas mandinya besok pagi waktu sholat subuh. Nah karena tidak mengerti kan jadi repot. Makanya jarang ngaji itu susah semuanya. Jadi anda berhubungan suami istri disunahkan agar tidak tidur. Kecuali anda mandi besar. Paling tidak anda berbutuh. Enggak juga enggak apa-apa, enggak wajib kok. Harus paham masalah ini. Sepertinya yang bertanya itu wanita solehah banget. Ya cuman mungkin jarang ngaji. Atau sebetulnya, Nah termasuk gini, Kalau anda ingin mengajak-ngajak suami anda dalam kemuliaan atau istri, Ya jangan dengan bahasa kasar dong. Mungkin anda terlalu semangat. Suami gak pernah tahajutan. Marah-marah. Tahajut sunnah bu. Tapi kalau nyuruh, jangan pakai marah. Pakai gigit kuping dong. Pakai marah-marah. Ya salah, karena bukan sebuah kewajiban. Jadi kadang-kadang terlalu bersemangat. Mengajak kepada kebaikan seharusnya adalah hal yang sunnah. Tapi caranya kewajib. Seolah-olah marah. Ini ustadz gobal. Saya kira ustadz itu tahajud yang banyak. Jarang tahajudan. Ini suaminya kebetulan ustadz. Ustadz yang banyak beralasan. Alasannya karena sudah banyak ngaji, Akhirnya solatnya jadi jarang. Itu biasanya alasannya ustadz. Apalagi ustadznya kurang-kurang, Ya ustadznya ngerti sunnah. Nah yang ngetengin sunnah kan bahaya. Memang, Setelah gitu sunnah kan tidak wajib. Jadi maksud kami wahai para suami, Anda boleh memotivasi istri Anda untuk melakukan kesunnahan. Tapi setelah itu sunnah. Bukan sebuah kewajiban. Caranya beda. Jangan sampai dengan kekerasan, kasar dan sebagainya. Tekuran keras. Atau Anda menganggap langsung dia adalah orang tidak benar. Termasuk mandi. Segera setelah hubungan suami istri adalah sunnah. Paham bu? Makanya kalau suami mengajak, Tidak usah ragu. Karena banyak perempuan tidak mau itu kenapa? Alasannya apa? Tidak kuat mandinya musim dingin. Dibikir kalau habis hubungan langsung mandi. Ya salahnya sendiri jarang ngaji. Atau ngaji yang salah. Padahal boleh berhubungan suami istri. Mandinya pun boleh nyicil nanti. Dingin, kepala nyetok. Dingin, tangannya nyetok. Ya boleh, sedikit dingin langsung diusap. Habis gedung ke kepala kan. Kepala dulu yang paling penting kan kepala. Langsung diandukin. Nanti siram leher. Boleh. Cicil, nyicil. Kepalanya mandi di Surabaya. Naik pesawat, badannya di Jakarta. Kakinya di Sumatera, boleh. Jadi kalau punya ilmu TNA. Yang repot jarang ngaji. Mau praktekin bu kepala di Surabaya. Saya bikin contoh ekstribu ya. Andai lupa-lupa. Insya Allah kalau belajar begini itu. Tidak usah muroja'a lagi. Anda langsung paham. Contohnya ekstrim, serem-serem. Kepalanya di Jakarta. Dan itu sangat berguna ilmu ini untuk siapa? Pengantin baru yang malu sama mertua. Mandi-mandi, mandi dulu. Jadi tidak enak langsung ketahuan mandi. Gumericik suaranya. Kepalanya dulu siram. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini gitu kan. Eh, jomlu. Itu ilmu jomlu ini. Nanti kalau jadi menantu gitu. Sebenarnya ilmu itu sangat mudah. Jangan sampai salah berguru, salah belajar. Sehingga ibadah kok jadi susah. Ibu yang soleha yang bertanya. Tidak usah marah-marah. Suamimu tidak melakukan dosa. Cuman suami juga salah. Bilang orang sok suci itu enggak. Istrimu itu mengendaki lebih baik. Wahai Bapak. Selagi orang ingin melakukan kebaikan. Jangan diejek dengan kata sok cuci. Sok alim. Sok soleh. Itu merendahkan kesolehan. Dosa ngomong gitu. Suaminya ngajak kebaikan. Dia ajak sok soleh. Sok alim. Padahal. Duh, padahal apa? Enggak perlu. Ngejek. Sambil ngejek. Bilang sok alim sudah ngejek. Nyebut kecelekannya. Hidup yang lain baik. Kalau suami. Ya mungkin suaminya itu marah. Akhirnya bilang sok suci. Kalau seandainya Anda belum bisa mengatakan. Sayang. Abang buat kuat mandi sekarang. Abang dingin. Ngomong gitu saja. Kan belum ada air hangat. Abang kan suka demam. Itu kan ngomong gitu saja. Enggak usah. Sok alim. Sok suci. Kenapa kok bahasa kasar suami istri itu? Jangan biasakan bahasa kasar. Dalam kamus hidup orang benar itu. Enggak bisa seharusnya ngomong kasar kepada istri. Kepada suami. Kecuali memang rumus hidupnya orang enggak benar. Dikit-dikit cacimaki. Olo-loan. Ibadah ribut. Puasa ribut. Tajud ribut. Semuanya ribut. 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 Ibadah itu indah. Itu saja ya. Wallahu'ala. Nabi soal. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Solu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.